Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel macam kasih ya doa Bagi yang menonton video ini Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan ke lapangan Dan kelanjaran riski yang barukah Serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Sebelum lanjut saya mengajak kepada para sahabat Untuk membagikan video ini Agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini Sehingga menjadi ladang ibadah Dan para sahabat yang menonton ini juga mendapat pahala Karena telah menyebarkan kebaikan di dalamnya Sehingga bermanfaat bagi yang mengamalkannya Para sahabat yang dirahmati Allah Ayat ini merupakan ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah Dan yang menjadi surat kedua di dalam Al-Quran Ayat ini yaitu ayat kursi Dan ayat ini digenal memiliki banyak keistimewaan Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Hubay bin Ka'ab Ayat kursi merupakan ayat paling utama di dalam Al-Quran Pada bacaan ayat ini berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Serta kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak Dan ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang di kehendakinya kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha tinggi lagi maha besar dalam kitab barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap harinya Allah akan membukakan dadanya untuk pintu hikmah dimudahkan rezekinya dinaikkan derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat dan orang yang membaca ayat ini sebanyak 18 kali juga akan diberikan pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya dan dirinya juga akan dijaga dengan izin Allah dari segala bencana yang akan menimbahnya hari itu jadi teman-teman jika kita ingin dimudahkan rezekinya derajat kita naik di hadapan Allah dan semua orang menghormati kita dan terhindar dari bencana maka amalkanlah amalan ini dengan membaca ayat kursi sebanyak 18 kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan meluaskan pintu rezeki kita amin ya Rabbul Alamin sekian amalan yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat sekalian silakan diamalkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapat kelapangan rezeki serta kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh